Kemudian sunnahnya di malam pertama itu adalah Melaksanakan sholat sunnah Sholat sunnah berdua Berjamaah, dengan siapa? Dengan istrinya Dulu melaksanakan itu enggak bu? Nah nanti malam itu bu, diulangi ya Sholat dua rakat Bersama istrinya, bersama suaminya Memang tidak ada dalinya dari nabi sallallahu alaihi wasallam Tetapi ini dimasyhur Diriwayatkan oleh para tabi'in Atau para sahabat yang menjelaskan pentingnya Agar melaksanakan sholat sebagai bentuk syukur Bentuk syukur kita kepada siapa? Kepada Allah Karena kita dijodohkan Jodoh itu bagian dari apa? Nikmat Jodoh itu bagian dari nikmat Seperti itu Setelah selesai, kita sholat dua rakat Kita berdoa kepada Allah Memohon apa? Memohon agar pernikahan ini Diberkahi oleh Allah Dan diberikan keturunan Yang soleh dan soleha Karena di malam pertama itu ya Dalam rangka tujuannya ingin mendapatkan keturunan Karena di antara kesempurnaan bahagianya suami istri itu Kalau di kaluniai seorang anak Berapa banyak keluarga-keluarga yang masih memikirkan Belum punya anak, masih berharap kepada Allah Kita alhamdulillah punya anak Kita berdoa kepada Allah Agar diberikan keturunan Dimudahkan Seperti itu Kemudian setelah selesai Berdoa Setelah selesai sholat Dua rakat berjamaah Disunahkan Menggunakan siwak Siwak artinya sikat gigi kita Mau bercumbu Mau berdua-duaan Dengan suami Beres ngadahar Jengkol Beres ngadahar petai Beres ngadahar lada-lada Barau jikong Jadi hendaknya agar sikat gigi dulu Sikat gigi yang bersih Kelihatan indah Seperti itu Dan kadang-kadang Istri itu Perempuan itu Sangat anti dengan apa? Dengan yang bau-bau Iya kan Bau-bau apa Jadi kadang-kadang ibu pun terpaksa Terpaksa Mungkin si bapaknya gak sadar Menikmati aja Sementara ibu tersiksa Betul tidak? Tersiksa dengan Bau dari mulut Suami ibu Seperti itu Makanya saya sarankan ibu ya Yang suaminya merokok Agar ibu bisa Menasehatinya Kalaupun tidak nurut sama ibu Boykot si suaminya Boykot gitu kan Tidak dikasih jatah Beberapa malam gitu kan Pokoknya harus berhenti Dari apa? Merokok Seperti itu Ya Baik Ese bunya Iya Namun Sarwakna Oke mau dibayar uang jajan bunya Taeta Gitu ya Baik Fa'an Shureh bin Hani Sebuah hadis yang diriwatkan oleh Shureh bin Hani Kulutulia Aisyah Aku bertanya kepada Ibu Nda Aisyah Ibu Nda Aisyah istrinya Nabi Ditanya Bagaimana Ketika Rasulullah di kamar Gitu kan Yang lebih tahu siapa? Istrinya Ya Yang tahu daleman suami itu Ya istrinya gitu kan Makanya Ibu Nda Aisyah Kenapa Ibu Nda Aisyah Dinikahi oleh Nabi masih kecil? Ada yang tahu? Ya ini menjadi Apa namanya? Bahan Orang-orang yang tidak suka Islam Ya Menyerang Nabi Karena Nabi doyan anak kecil Gitu kan? Ada yang tahu hikmahnya apa? Menikahi Anak kecil? Betul Karena jadi ilmu Jadi Ibu Nda Aisyah itu masih kecil merekam Merekam bagaimana Kehidupan Nabi di dalam Kamar Sehingga itu jadi ilmu kepada siapa? Kepada umat Dan Ibu Nda Aisyah masih muda Dan Memang Ketika dilihat biografi Aisyah Ibu Nda Aisyah Itu Ranking 3 Kalau gak salah Ranking 3 atau Ranking 2 Paling banyak adalah meriwayatkan hadis Dibandingkan dengan istri-istrinya yang lain Ya Karena beliau masih muda Gitu kan? Masih muda Dan merekam Bagaimana Ya Sisi-sisi Atau akhlak-akhlak Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Nah Shura ini bertanya kepada Ibu Nda Aisyah Bi'ayyi syai'in Kanan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yabda Bis siwak Dengan sikat gigi Dengan apa? Sikat gigi Ya Kalau siwak lebih simpel Siwak itu disimpel Dikantongin Gitu kan Bukan mau masuk Gini Kalau odol Kalau sikat gigi Harus pakai odol Tetap aja Ya sebelum masuk kamar Masuk mana dulu? Ya kamar mandi dulu Begitu Ya Jadi seperti itu Disunahkan agar Menjaga Apa Membersihkan Mulut dan gigi kita Berkumur Kemudian Ya bersiwak Dan seterusnya Kemudian Kalau sudah Terjalin Kedekatan Ya Keakraban Ya Keakraban Antara suami dan istri Ya Bisa jadi Membangun keakraban itu Tidak Tidak langsung di malam itu Bisa jadi butuh Beberapa Malam Ya Bisa jadi seperti itu Ya Tergantung Kepintaran Suami di dalam Mendekati istrinya Karena dia istri yang baru Ya Yang baru seperti itu Kecuali kalau sudah memang pacaran Kalau pacaran di luar yaudah Ya Sudah tidak ada lagi Apa Grogi Seperti itu Makanya tidak dianjurkan Ya haram hukumnya Pacaran itu ya Haram hukumnya Karena dia Ya Menjalin hubungan Tanpa status Tanpa status yang sah Seperti itu Seperti itu Terima kasih telah menonton